Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Mercy di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghubungkan Wi-Fi di STB Matrix Apple atau di digital box Matrix Apple di paket pembelian sih waktu itu ini kan STB tetangga saya ya jadi waktu dia beli infonya dia nggak dapet antena Wi-Fi nya jadi mau sampai kapanpun itu dia enggak bakal bisa terima Wi-Fi di sini jadinya saya kasih tahu dia untuk membeli dongle Wi-Fi ya jadi dongle Wi-Fi seperti ini nah dongle Wi-Fi ini nanti kita colokin di port di bagian depan port USB-nya coloknya gampang kayak gini aja setelah tercolok seperti itu langsung otomatis di pengaturan Wi-Fi nya itu dia mencari nah kita tunggu aja sebentar nah setelah sudah masuk kayak gini itu kita sambungin aja ke Wi-Fi yang ada di rumah kita bisa putusin dulu ya biar nanti ngasih tutorialnya lebih gampang nah masukin ke Wi-Fi rumah kita nah disini kata sandinya kita masukin sesuai kata sandi yang ada di rumah kita ini kita klik aja setelah kata sandinya sudah kita masukin sesuai dengan Wi-Fi di rumah kita langsung kita pilih ok dan simpan nah setelah ada centang seperti itu itu artinya Wi-Fi nya sudah terhubung dan sudah tersimpan jadi nanti ketika kita si STB nya ini mati otomatis dia langsung tersambung ke Wi-Fi nah kita lihat ya Wi-Fi nah statusnya sudah terhubung nah kalau statusnya udah terhubung kayak gini itu kita langsung bisa muter YouTube disini YouTube nah ini disini banyak pilihannya cuman STB ini ada beberapa kendala ya contohnya seperti ini BN Sport jadi nggak semua video YouTube yang ada di sini tuh bisa keputar jadi videonya nggak bisa keputar lah istilahnya jadi nggak selengkap seperti Android box ya kalau Android box kan dia semua video yang ada di YouTube itu bisa kita putar semua kalau ini nggak nggak bisa ya semua jadi ada hanya beberapa aja oke untuk mempersingkat waktu langsung aja nih kita coba satu video ya karena basicnya sih cara ini cukup mudah kita gunakan sendiri yang penting itu tadi kita harus membeli dongle Wi-Fi nya nah dongle Wi-Fi itu bisa kita beli online ataupun offline cuman kebetulan kemarin tetangga saya itu belinya dia online di Shopee kalau nggak salah itu harganya nggak sampai Rp50.000 nah ini kita coba satu video ya nah tapi kelemahan dari STB ini memang memang dia basicnya kan bukan seperti Android box ya hanya untuk menangkap sinyal digital aja sebenarnya jadi ada beberapa video yang nggak bisa kita play di sini jadi yaitu kelemahannya lah salah satu kelemahannya contohnya seperti ini nih nanti dia ada muncul keterangan kalau nah seperti ini contohnya seperti itu jadi muncul keterangan bahwa film tersebut nggak bisa di play di STB ini karena formatnya yang terbatas paling sekian informasi yang bisa saya sampaikan ya jika ada yang ingin ditanyakan bisa silahkan tinggalkan di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy watching selamat menikmati selamat menikmati